Keberadaan HP dan internet saat ini sudah hampir menyaingi kebutuhan pokok manusia, apalagi begitu diterapkannya sistem belajar online saat ini. Anak SD bahkan SMA sudah sangat membutuhkan HP untuk melakukan pembelajaran secara online. Dan maka dari itu di video kali ini Run ID mau merekomendasikan HP yang cocok buat nemenin kalian belajar di masa-masa pandemi saat ini. Di nomor 5 ada Realme C11. Ngebahas layarnya, ponsel ini mengusung panel IPS seluas 6,5 inci. Menariknya layarnya ini sudah didukung dengan resolusi HD+. Ponsel yang masuk dalam kategori entry level ini juga menawarkan keunggulan di kapasitas dayanya. Pasalnya sang vendor memberikan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah didukung juga dengan fitur teknologi Super Power Saving Mode yang diklaim mampu bertahan hingga 43 hari dalam mode standby. Nah, dengan adanya perbekalan daya tersebut, kalian tidak perlu khawatir lagi kehabisan daya saat lagi belajar atau nugas lewat ponsel ini. Selain dari layar dan ketahanan baterai, Performa chipset pada ponsel ini tentu pantas menjadi bahan pertimbangan. Pasalnya Realme C11 ini dibekali sokongan chipset berdaya saing tinggi di kelas entry level, yakini Helio G35. SoC-nya ini juga diduetkan dengan pengolah grafis PowerVR GE8320. Langsung aja klik link pembeliannya kalau tertarik sama ponsel yang satu ini. Nomor 4 Seri Note memang memiliki ciri khas pada ukuran layarnya. Seperti Infinix Note 7 yang lebih dulu menawarkan ukuran layar IPS seluas 6,95 inci. Luas ini kembali hadir pada generasi penerusnya yaitu di Infinix Note 8 ini. Layar sebesar ini tentu jadi salah satu keuntungan buat kalian yang emang lagi belajar dari rumah. Pasalnya dengan adanya ukuran layar tersebut, kalian jadi lebih mudah buat bermultitasking atau bahkan mengetik. Nah selain nemenin aktivitas belajar kalian, ponsel ini juga bisa dajak nge-game. Pasalnya dapur pacunya ini bisa dibilang cukup tangguh berkat kehadiran SOC khas gaming dari Mediatek, yaitu Helio G80 dengan fabrikasi 12nm. Sementara di bagian pengolah grafisnya terdapat Mali-G52 yang bakal setiap mendorong game supaya bisa tampil dengan performa dan grafis terbaiknya. Nomor 3 HP 1 jutaan terbaik buat anak pelajar selanjutnya ditempati oleh Samsung Galaxy M21. HP ini mengusung dimensi layar seluas 6,4 inci. Layarnya ini juga mengusung resolusi 1080 x 2340 piksel. Samsung sendiri mengaklaim ponsel ini memiliki tingkat kecerahan maksimal sampai 420 nits. Nah yang menariknya, ponsel ini memakai panel Super AMOLED yang bakal manjain mata kalian saat dipakai belajar ataupun derakoran. Di bagian kameranya, HP yang pakai SOC Exynos 9611 ini dibekali dengan 3 kamera belakang. Ketiga kamera tersebut adalah kamera utama 48MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera efek kedalaman 5MP. Menariknya, kamera belakang dari Samsung M21 ini miliki kemampuan yang jarang dimiliki di ponsel lain di kelas harganya. Kemampuan tersebut adalah dukungan rekaman video hingga resolusi 4K. Buat kalian yang doyan TikTokan, ponsel ini recommended banget. Selain buat belajar, kalian juga bisa memanfaatkan kameranya ini buat bermain TikTok. Tapi ingat, diutamakan belajar dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nomor 2 Lanjut ada Realme Narzo 20 Pro, sesuai judul kali ini. Buat mendukung aktivitas kalian belajar, ponsel ini telah menawarkan bentang layar seluas 6,5 inci. Layar tersebut juga sudah mengusung resolusi Full HD+. Layar ini juga tidak cuma punya resolusi besar, tapi juga kerapatan piksel yang tinggi di angka 405 ppi, dan layar tersebut berada pada panel IPS. Untuk di bagian dapur pacunya, hape yang punya skor AnTuTu 300 ribuan poin ini, dibekali SoC Mediatek Helio G95 yang diduetkan dengan Mali G76. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di posisi puncak, ada Xiaomi Poco X3 NFC. HP ini emang dikenal sebagai HP gaming, pasalnya dia memiliki performa yang ngebut berkat SoC Snapdragon 732G, yang disandingkan dengan opsi RAM 6-8GB. Buat pengolah grafisnya, dia mengandalkan Adreno 618. Nah, buat nemenin aktivitas kalian belajar, HP dengan quad camera 64MP ini menawarkan layar dan kapasitas daya yang cukup mempunyai. Untuk layar sendiri, dia menggunakan panel IPS seluas 6,67 inci. Sedangkan di bagian dayanya, dia memiliki kapasitas 5160mAh yang sudah dilengkapi dengan fitur fast charging 33W. Dengan adanya fitur tersebut, pengisian daya jadi sangat efisien. Nah, ponsel ini bisa terisi daya 62% dalam 30 menitan saja. Mungkin segitu saja info yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Gue Nanda, pamit ulur diri, dan sampai jumpa.